Intro Konser bertajuk Sound Dream yang diselenggarakan di halaman Stadion Joyo Kusomo pada Senin 12 Desember 2022 berlangsung sangat meriah. Pasalnya dalam konser musik yang mendatangkan langsung grup band Ibu Kota Kangan Band dan juga band asal Yogyakarta NDXAK tersebut mampu menggait ribuan pengunjung yang mayoritas berasal dari wilayah Kabupaten Pati. Berdasarkan pantauan tim Mitrabos.com di lapangan, terlihat para pengunjung sudah mulai berdatangan sebelum waktu maghrib untuk sekaligus menukarkan tiket. Sebelum kedua band dan grup musik utama tampil, lebih dulu dibuka dengan penampilan grup band pembuka asal Kabupaten Rembang Wahara setelah sekitar pukul 19 lebih 30. Sebagai pemanasan, grup band pembuka tersebut membawakan beberapa lagu ambiar seperti Lost Doll, Runtah, Kelebus, dan lain sebagainya. Baru kemudian dilanjutkan guest star yang pertama yakni NDXAK, diawali dengan alunan musik DJ khas ala NDXAK, para penonton menyambut meriah penampilan grup musik tersebut. Salah satu personil, Fajar Ari menyapa para penonton dengan menanyakan kabar. Kemudian dilanjutkan dengan teriakan gemuruh dari para penonton untuk menjawab pertanyaan dari sang vokalis. Setelah membawakan sekitar delapan lagu, kemudian para penonton dibuat histeris kembali dengan kedatangan para personil Kangen Band sekitar pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sang vokalis Andika Kangen Band mengawali dengan membawakan lagu Pujaan Hati, suntak para penonton ikut melantunkan setiap lirik dari lagu tersebut. Terlihat sang vokalis sangat komunikatif untuk mengajak para penonton saling berinteraksi dengannya. Pada pertengahan penampilannya, sang vokalis sangat mengapresiasi penonton yang tertib dan sangat asik menyambut kedatangan Kangen Band. Sampai pada lantunan lagu terbaru dari Kangen Band berjudul Dengarkanlah Di Sepanjang Malam Aku Berdoa, vokalis yang kerap dikenal dengan babang tamfan tersebut mengajak para penonton untuk menghidupkan flash HP. Dalam konser yang berlangsung dengan pengamanan gabungan dari personil kepolisian, anggota TNI dan juga Satpol PP tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Selain itu juga pengamanan dibantu oleh personil keamanan konser Mata Angin Guardian yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dari Pati, Anang Sioko, Mitrapos, melaporkan. Terima kasih.